Halo para netizen-netizen ku kembali lagi di channel kacang ini hari ini gua bakal nge-review motor KLX gua yang banyak menanyakan kenapa sekarang gua ngereviewnya Ninja karena emang lagi musim pandemic kita jadi tidak bisa namanya touring touring atau yang namanya terabas-terabasan karena kita harus mematuhi peraturan pemerintah jadi kita pakai masker juga dan hari ini gua disponsori sama guber jadi buat kalian yang pengen beli tinggal apa follow aginya aja guber.cloud jadi belakangnya kayak begini sama temanya kuning-kuning bertema Dewi kuan-in udah udah cukup sponsornya kita langsung bahas aja motor ya Jadi kayak ini udah diganti yang namanya upside down upside down ini gua udah pakai punya yang namanya YZ 250F keluaran 2004 kalau nggak salah kata yang jualnya dan gua beli itu harga sekitar 8.500.000 gua beli di RNA motor cross mungkin sekarang Instagram udah keblokir dia jadi dia cuman main WhatsApp dan gua minta PNP in ke rumah MX di rumah MX itu dia bisa nge-PNP in sekalian service gua abis 1.500.000 buat service ini karena ternyata di dalamnya itu banyak masalah di dalamnya terdapat banyak masalah seperti PRnya itu sama sering bocor sealnya sekarang udah gua ganti dan yang belakangnya ini arm belakang pakai punya YZ 125 punya YZ 125 gua beli harganya 4.500.000 minta PNP in 500.000 di rumah MX makanya gua pasang nih karena dia pernah nge-sponsorin gua buat YouTube gua jadi makasih rumah MX sampai sekarang jadi gua bisa seribu karena awalnya bikin naiknya itu gara-gara dia terus lanjut ke bodi bodi gua pakai punya Gordon Gordon versi 1 ya jadi katanya Gordon itu ada yang gua ngintain modelnya mirip kayak YZ kalau enggak mirip KTM kok nggak salah kalau ini kan dia modelnya kayak punya nya dia sendiri kagak ada yang mirip-miripin motor SE jadi nih khusus buat KLX disini joknya gua papras sedikit karena aslinya kalau yang punya Gordon itu gelendung juga papras biar senada dan ini ini gua beli di apa ya lupa gua nanti gua kasih linknya aja itu sekitar 1.750.000 itu yang warnanya flow kalau misalnya warnanya hijau biasa harganya cuman 600.000 eh 600.000 lagi 1.600.000 atau 1.500.000an kalau yang biasa itu gua beli tahun lalu ya kalau sekarang gua kurang tahu tuh velg gua pake tromolnya standar jari-jari punya Expedition jari-jari Expedition piri ini aja ringnya ini pake Expedition ukuran 350 yang depan 300 itu harganya sejuta dua ratus gua beli di Bukalapak cuman gua nggak tahu sekarang dia udah ngejual udah ganti jadi tuang parfum jadi gua nggak bisa ngasih linknya ya ini masih pake standar cuman gua ripen doang yang di warna hitam apa nih namanya Master M-nya ya bukan Master M ini kaliper pala babinya terus kenal pot gua pake GP7 GP7 versi apa ya power core satu ini ini harganya gua beli di puri kembangan harganya sejuta tujuh ratus gua beli udah full system ya udah gak sampai depannya terus mesin di sini gua nggak ngubah apapun ya mesin standar semua karbu standar pokoknya gua standar mesin itu karena gua enggak terlalu gimana-gimana ya karena kalau misalnya bore up itu boros terus sama ini nanti tangki cuman dikit nih tariklah ada motor lewat jadi tangki ini cuman lima liter nih setelah pake Gordon jadi kalau misalnya mesinnya bore up itu udah pasti boros bakal sering-sering kupon bensin makanya orang yang naik motor se atau yang sering terapas itu sering bawa tas isinya itu bensin dan gua kan harian dulu jarang pakai buat rabas makanya gua enggak berkepikiran untuk ngeganti ruang mesin atau ruang pacunya di sini gua pakai tutup businya pakai punya VZM karena anti banjir karena permasalahan motor kayak leg katanya anti banjir cuman kalau misalnya bawaan ori suka masuk ke sini nggak kenap terhadap air jadi ya suka ngebrebet Oke lanjut ke depan palaknya ini ternyata masih pakai yang standar awalnya nih udah gua ganti pakai yang punyanya Gordon gua ganti karena kita harus kembali lagi patuh terhadap peraturan karena di sekarang ini lagi jaman-jamannya operasi zebra jadi gua pakai lampu lagi plat nomor ada lampu sen ada jadi aman dari polisi walaupun tidak keren tapi aman dari polisi apalagi ya Oh ya ini selang remnya gua pakai punya TZM gua beli 150 di puri beta juga kalau misalnya kalian ngelihat di video sebelumnya cara paha dia ngomong Pak ininya unik banget dia ngisep si montirnya ngisep dan itu unik banget sih buat gua karena jarang banget terus lanjut ke kopling handle kopling ini gua pakai merek Expedition karena Expedition ini dulu sempat mahal harganya harganya itu sekitar sejuta 200 cuman nggak tahu kenapa sekarang harganya cuma 300.000 makanya buat kalian yang anak motor KLX jaman dulu kalian beli ini handle sejuta 200 tuh nangis mungkin kalau ngelihat harganya sekarang dan gua udah beli yang kedua kalinya yang pertama gua beli sejuta 200 juta 200 juta 300an dan yang sekarang gua ini beli Hai cuma 300.000 dan kualitas sama kerdus sama pokoknya sama semua gua nggak tahu kenapa harganya jadi murah kaca spion ini gua beli di pinggir jalan cuman ya 50.000 lah paling karena kita buat pakai cuman buat peraturan doang kita harus taat peraturan di sini kita ke ruang speedometer di sini stang pakai Berlin mungkin gua beli di kebon jeruk kebon jeruk ini harganya 500.000 waktu itu ya kalau sekarang bisa lebih murah bisa lebih mahal sama ininya nih kedudukannya speedometer masih kepasang walaupun udah mati speed meternya konsistang juga masih ada walaupun konsistang nggak bisa cuman bisa on off doang lampu masih nyala-nyala-nyala di sini ada yang namanya Rizoma berfungsi sebagai suhu indikator ini sebagai voltmeter motor aki sebenarnya gunanya ini enggak terlalu guna buat motor trail cuman gua pengen biar nyala-nyala aja biar seru nih Nuh nyala no Oh ya Oke ini tangkinya seperti jerigen pengen lihat isinya sini ini gua pakai selang radiator ini tangkinya Oke jerigen tutup aja kayak begini aja Aduh batuk Oh ya sama kemarin ada yang nanya sekalian gimana cara nempelin ini Bang lampu sennya Bang jadi gua pasang pasang lampu sen ini di rangka bawaan si KLX nggak ada bedanya sebenarnya Hai rangka bawaan KLX nih buka rangkanya sih ini namanya buat kedudukan lampunya ini bawaan dari KLX yang gua pasang nah yang bikin bedanya di sini nih di kedudukan di sini nih gua pakai bracket lagi nih bikin di tukang las cuman bracket buat buat dari nyesua in upset down ke tangkanya ini kedudukan ini headlampnya Hai berasih untuk motor kali ini kagak ada lagi yang di review in mungkin ukuran ban ya ukuran ban gua pakai Corsa R96 ukuran 130 depan 110 sama-sama Corsa juga depan belakang kenapa gua beli itu itu karena desa kompon sama lebih murah sama bentuknya bulet Hai ini pedal masih standar Oh yang ini nih banyak yang nanya juga engine guard gua beli di pinggir jalan waktu jaman 2012 belum ada yang punya kayak lek atau walaupun punya dipakai buat ngangkat sayur mungkin gua beli itu 400.000 dan ini bahannya aluminium dan gua ripen lagi jadi warna kayak gini aslinya warna aluminium mungkin kau sekarang enggak tahu harganya berapa dulu gua beli 400.000 di pinggir jalan udah sih cukup sekian apabila ada kurang lebihnya tolong ditulis di kolom komentar kalau kalian suka di like kalau nggak suka di tinggalkan saja jangan di dislike dan tolong di subscribe biar channel ini makin berkembang karena di YouTube sekarang banyak yang mengisi artis-artis artis-artis itu udah pada kaya ya mendingan kalian dan men-support kita-kita ini YouTube channel kacang yang apa adanya bye ini Hai kaki-kaki ya pasangan dipusernya kenapa ailang gua dong dah tuh lagi story story lepas tangan satu ya ya akan talik lagi lepas tangan lepas tangan licin nih licin tong lepas tangan jangan lepas tangan apa jangan ikuti dia buat ngambil gambar doang ayo satu jangan jangan udah jalan jangan jangan udah 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 nanti